Intro Direktur olahraga RB Leipzig Max Abel Mengatakan tidak ada kesepakatan Dengan Manchester City untuk Josco Gvardiol Meski dilaporkan bahwa Kesepakatan Gvardiol untuk pindah ke Manchester City Hampir selesai Setelah kedua pihak menyepakati biaya transfer Yang dirahasiakan Tampaknya jalan masih panjang Kedua klub telah dikunci dalam negosiasi Selama beberapa minggu Dan Abel mengklaim bahkan Tidak ada kesepakatan apapun yang hampir tercapai Tidak ada kesepakatan dengan Manchester City Bahkan tidak ada kata hampir Kata Abel kepada Skysport di Jerman Faktanya adalah Manchester City ingin memilikinya Saat ini kami masih sangat berjauhan Transfer Soboselai Telah mengamankan kami secara finansial Kami tidak membutuhkan uang Kami lebih suka Josco tetap tinggal Kami bukan klub yang menghalangi apapun Kami transparan Tapi kami punya ide dan ingin itu diterapkan Guardiola memiliki kontrak di Leipzig hingga 2027 Yang membuat klub Bundesliga itu berada di atas angin Dalam negosiasi karena mereka tidak terburu-buru Untuk menjual sang back Mereka dilaporkan telah menuntut setidaknya 100 juta euro untuk pemain Croacia itu Yang akan menjadi rekor transfer termahal untuk seorang back Pep Guardiola mengagumi Gvariol dan mendesak Manchester City Untuk mendaratkan segera pemain tersebut Kedua klub tetap terkunci dalam negosiasi saat ini Atas transfer yang sekarang diperkirakan akan berlarut Hingga fase terakhir berusaha musim panas Perdi Barcola jadi salah satu komoditas panas di pasar transfer musim panas ini Setelah Paris Saint-Germain, kini Manchester City Ikut meramaikan pemberuan bintang Olimpik Lyon tersebut The Citizens membutuhkan beberapa pemain anyar Untuk memperkuat komposisi pemainnya Dengan kehilangan beberapa pilar pentingnya Praetible Winners musim lalu membutuhkan pemain baru Untuk menyelamatkan nyawa yang ditinggalkan Manchester City akan ditinggal oleh Riyad Mahrez Yang telah enggan untuk bergabung dengan Al-Hli Barcola pun dibidik sebagai alternatif Untuk menggantikan peran Mahrez Dilih diserang The Citizen musim depan Barcola merupakan pemain besutan Akademi Lyon Yang baru memperkuat tim utama tahun lalu Di musim pertamanya bersama Lyon Barcola mencatatkan 7 gol dan 10 asis Dari 35 penampilan di seluruh ajang kompetisi Pada usianya yang baru 20 tahun Torehan tersebut menunjukkan potensi yang dimiliki Barcola Apabila diasah dengan baik Pep Guardiola pun menilai Barca akan menjadi sosok yang tepat Untuk menggantikan peran Mahrez Lyon membandul Barcola seharga 40 juta euro Dilansi dari The Hat Tackle Lyon tak akan melepas pemain mudanya Kecuali Manchester City bersedia membayarkan angka tersebut Los Gordes sebenarnya tidak ingin melepas Barcola Sayangnya masalah finansial menyebabkan manajemen tim kemungkinan besar Harus melepas sang pemain muda musim panas ini Tawaran dari Manchester City ini tentunya menjadi pilihan yang sulit ditolak oleh Barcola Berkesempatan memperkuat tim sekelas The Citizen jelas jadi mimpi setiap posepak bola Menarik dinantikan tim mana yang akan diperkuat Barcola musim depan Paris Saint-Germain mengajukan tawaran baru untuk membayang bintang Manchester City Bernardo Silva Yang ini ditukar dengan pemain bintangnya Marco Verratti serta uang tunai Dikabarkan food merk atau uang tunai dari Paris Saint-Germain kira-kira 35 juta pounds Atau setara 676 miliar rupiah Jika bukan Marco Verratti, Paris Saint-Germain juga memberikan opsi sang keeper Gian Wigi Donnarumma Diketahui nilai Marco Verratti saat ini di pasaran adalah 40 juta euro Sedangkan Gian Wigi Donnarumma senilai 45 juta euro atau setara 753 miliar rupiah Jika memang demikian baik Marco Verratti atau Gian Wigi Donnarumma Jika ditotal dengan uang tunai yang ditawarkan Manchester City bisa menerima lebih dari 1,3 triliun rupiah Tawaran pertama Paris Saint-Germain untuk memboyong Bernardo Silva ditolak oleh Manchester City Pelatih Manchester City Pep Guardiola sepertinya akan ingkar janji kepada Bernardo Silva Janji yang dimaksudkan adalah untuk melepaskan pemain yang memang sudah berniat untuk pergi Kini Manchester City menginginkan Bernardo Silva untuk tetap di Etienne Stadium Dikabarkan The Daily Record penawaran pertama Paris Saint-Germain ditolak Manchester City Meski Bernardo Silva ingin pindah ke Perancis Kemungkinan tawaran yang diajukan PSG itu adalah senilai 80 juta euro Atau berkisar 1,3 triliun rupiah Legenda Manchester City David Silva akan pensiun dari dunia sepak bola David Silva akan pensiun pada usia 37 tahun Hal ini menyusul cedera yang dialaminya saat sesi latihan dengan Real Sociedad Kabar sedih ini diungkapkan oleh jurnalis Spanyol Roberto Ramajo pada Sabtu pagi Menurutnya David Silva mengalami cedera yang kompleks pada ligamen anterior Sejumlah fans Manchester City ketar ketir dengan kabar pemain mudanya Cole Palmer Yang menarik 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 sejumlah klub Brunley dan Leicester City kini melirik Cole Palmer Yang tampil cemerlang bersama timnas Inggris memenangkan Euro U21 Brunley berhasil mendapatkan promosi ke Liga Premier musim mendatang Di bawah asuan legenda Manchester City Vincent Kompany Manchester City akan melakukan tur Asia di musim panas ini sebagai bagian dari persiapan mereka Untuk musim 2023-2024 Pasukan Pep Guardiola berusaha membangun momentum dari kampanye triple mereka Manchester City akhirnya ditakdirkan juara Liga Champions setelah merengkuh title Liga Premier Inggris Ketiga secara beruntun dan Piala Eva Namun setelah merayakan pesta besar Atensi mereka langsung beralih ke musim depan Setelah mengunjungi Amerika Serikat tahun lalu The Citizens kali ini akan melawat ke Asia untuk pertama kali Sejak 2019 ketika mereka bermain di Tiongkok, Hongkong, dan Jepang Manchester City telah mengkonfirmasi akan mengunjungi Korea Selatan dan Jepang untuk tur Asia mereka Tim akan memulai turpramusim mereka dengan menghadapi Yokohama Football Marinos di Tokyo pada 23 Juli di National Stadium Tokyo Sebelum bentrak dengan Bayern Munich di venue yang sama pada 30 Juli Mereka kemudian akan membuat kunjungan pertama ke Korea Selatan sejak 1976 Untuk memainkan laga kontra Atletico Madrid di World Cup Stadium Seoul 30 Juli Manchester City kembali ke Inggris untuk meladani Arsenal di Community Shield pada 6 Agustus di Wembley Sebelum memulai kampanye Liga Premier 2023-2024 sepekan berselang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.